We were playing with fire, everything turned to dust, when we aim to fly higher, we got lost and dragged each other down Samsung Galaxy A54 5G sudah mulai dijual di Indonesia Sebagai suksesor tentunya ponsel ini membawa sejumlah peningkatan Tapi apakah semua itu dapat dijadikan alasan menggantikan Samsung Galaxy A54 5G yang saat ini kamu gunakan? Admin akan coba bandingkan keduanya Ada beberapa aspek yang dikomparasikan supaya bisa menjadikan pertimbangan kamu untuk meminang Galaxy A54 Atau tetap menggunakan Galaxy A53 selama Ramadan dan libur lebaran tahun ini Samsung melakukan perubahan pada Galaxy A54 5G Sepintas ukurannya mirip Galaxy A53 Walau sejatinya, sang penerus dibuat lebih kecil 1-2mm Bobot Galaxy A54 terasa lebih berat Ini imbas bagian belakangnya menggunakan lapisan kaca yang terlindungi Gorilla Glass 5 Galaxy A54 tak lagi menerapkan modul kamera yang mencuat dari bodi Kini dibuat mirip HP premium Samsung terbaru yang membawa ring kamera menonjol di bodi Perbedaan tersebut sukses membuat Galaxy A54 jauh terlihat premium Bahkan ada yang mengira ponsel ini merupakan bagian dari Galaxy S23 series Samsung menyuguhkan Galaxy A54 dengan 4 varian warna Yaitu Awisam Lime, Awisam Gravit, Awisam Violet, dan Awisam Silver Samsung mengubah layar Galaxy A54 baik dari segi ukuran, rasio hingga tingkat kecerahannya Untuk mengingatkan, Galaxy A53 hadir dalam ukuran 6,5 inci Full HD Plus Panel Super AMOLED dengan rasio 20 banding 9 dan kecerahan hingga 800 nits Sang penerus, kini membawa layar Super AMOLED 6,4 inci resolusi Full HD Plus Rasionya mirip Galaxy S23 yakni 19,5 banding 9 dan kecerahan hingga 1000 nits Menikmati konten jadi lebih nyaman di mata, apalagi bila dilakukan di bawah dari sinar matahari Layar tetap terang berkat adanya fitur Vision Booster Yang secara otomatis bakal menyesuaikan tingkat kecerahan layar ke angka tertentu Berdasarkan pencahayaan sinar matahari Mengejutkan, kamera belakang Galaxy A54 hanya ada 3 Samsung menanggalkan sensor dip yang sebelumnya terpasang di Galaxy A53 Sensor dip biasanya digunakan untuk membuat gambar bokeh Di Galaxy A54 memang kami hilangkan kamera dipnya Ini berdasarkan pengalaman kami, ketika kamera utama ditingkatkan kemampuannya Maka tak diperlukan lagi keberadaan kamera keempat atau dip Jelas Taufik Furkon, MX Product Marketing Manager Samsung Electronics Indonesia Adanya sensor big pixel di Galaxy A54 terutama dan all pixel autofocus Membuat pengguna kamera dip berkurang Kamera utama Galaxy A54 pun menyusut ukurannya Bila Galaxy A53 dibekali kamera utama 64MP Sukseksornya hanya dibekali 50MP Namun, Samsung mengklaim hasil jepretan jauh lebih terang bahkan saat digunakan di kondisi malam hari Samsung menjanjikan kinerja Galaxy A54 meningkat Sebab ponsel ini disokong Exynos 1380 Jepset ini menjanjikan performa yang lebih kencang dari Exynos 1280 pada Galaxy A53 Kinerja CPU meningkat 20% dan GPU naik 26% Samsung menyebutkan RAM 8GB yang dapat ditambah dengan RAM virtual hingga 8GB Ada dua opsi memori internal yang tersedia yakni 128GB dan 256GB Bila nantinya kurang dapat ditambah microSD hingga 1TB Baterai dan fitur tak ada perbedaan Baik Galaxy A53 maupun Galaxy A54 dibekali baterai berukuran 5000 mAh dengan pengisian cepat 25W Kedua ponsel ini pun dibekali koneksi 5G, dukungan NFC dan sensor sidik jari di layar Masih seperti pendahulunya, Galaxy A54 juga menguntungi sertifikasi IP67 Yang artinya tahan air dan debu Nah, berikut ini adalah perbedaan harga Samsung Galaxy A53 5G dan Samsung Galaxy A54 5G Menariknya, meski membawa banyak peningkatan, Samsung tak menaikkan harga versi terbaru Pembaruan dan peningkatan yang dibawa Galaxy A54 benar-benar menggoda Pengguna Samsung Galaxy A53 sepertinya layak untuk mempertimbangkan upgrade ke versi terbarunya Sebab tak hanya sekedar tampilan dipoles menjadi lebih premium Seperti skasi turut ditingkatkan Tak salah, bila memilih Galaxy A54 jadi teman seru saat Ramadan dan libur rebaran 2023 Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi menarik seputar games terbaik dari Gadgetme